Al-Fatihah Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, kabar sukacita yang kita dengarkan hari ini merupakan nasihat agar kita senantiasa hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan. Maka kehidupan yang kudus boleh kita tunjukkan yang pertama. Yang pertama melalui usaha kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan hidup kita, beroleh hikmat dan kebijaksanaan untuk mengetahui mana yang baik dan yang tidak baik. Itu sebabnya kami sering berkata, lebih baik berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita daripada tidak sama sekali. Berusaha lah berusaha melakukan firman Tuhan baik dalam aktivitas kita di keluarga dan dalam usaha kita. Agar kita senantiasa beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Yang kedua, dasar dari segala perbuatan baik tentunya adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Maka iman tanpa perbuatan itu nonsense Bapak-Ibu Sudara-Sudara. Tidak mungkin kita mengaku beriman kepada Tuhan padahal hidup kita jauh dari kata beriman. Maka, iman kita itu harus berbuah melalui perbuatan-perbuatan baik dan dasar dari perbuatan itu tentunya hanya satu, yaitu karena iman kita kepada Tuhan. Ulahum makkanadengganiamangda, ulahum makkanadengganinang sadarion, didongani haporsyota maradopo Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak-Ibu Sudara-Sudara. Dan yang ketiga, kebaikan itu pun harus dilakukan dengan penuh hikmat. Melakukan perbuatan baik juga ada aturan mainnya. Ya, tentunya aturan main yang bagaimana? Harus sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Jangan asal melakukan perbuatan baik. Maka, kebaikan itu harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksana. Maka, satu hari ini Bapak-Ibu Sudara-Sudara, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita melakukan semuanya dengan iman dan dengan iman juga kita melakukan perbuatan baik agar perbuatan itu membuahkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan bagi kita. Tuhan memberkatimu, tetap semangat. Tdhobukwede nomor onom ratus siapulubitu ayat tolu. Mata-tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati